Oke, sebalik lagi bersama gue di channelnya Zahir CH Oke, pada video gue kali ini gue bakalan mereview satu klien Jadi mana klien ini katanya itu ngeboost dari pada lunar cuy Ya, bisa kalian tau sendiri lunar kalian kan itu Ya, tau kan masanya kan Disini tuh katanya ada yang bilang itu melebihi boost dari lunar kalian Dan ya, kita bakal buktikan langsung di video ini ya bersama gue Dan untuk spek gue bisa kalian lihat di deskripsi ya Dan ya, emang spek kentang sih Tapi ya, apakah ini boost fps? Kita bakal langsung ke videonya guys Jadi sebelum itu, kita intro dulu ya guys ya Let's go Oke, disini gue udah ada di bagian ini ya Pencarian Jadi disini kita bakal langsung ketik aja Nah, kalian ketik disini itu Salwir klien ya guys Salwir Klien ya Disini Udah ada cuy Nah, disini tuh selalu klien itu katanya ya Katanya itu dia ini Merupakan suatu klien yang bisa nginchurch fps atau enggak Bahasa lainnya itu menambah atau memboost fps kita gitu guys Dan bener aja disini udah ada fps boost Jadi kita bakalan review bareng-bareng ya guys ya Ini kalian juga bisa kasih rating sendiri apakah ini bagus atau enggak guys Nah, oke kita scroll ke bawah dulu dan ya jaringan kalau ada ngelek gini guys ya Ternyata kayak gini gini guys ya Disini ada apa perbandingannya gitu Of define Salwir of define lunar Katanya itu di atas lunar client cuy Nah, disini kita bakal apa Atas juga ya Apa benar Di atasnya itu rata-rata gitu Dan langsung aja kita download Nah, cara downloadnya itu sama gampang juga Kalian tinggal klik di bagian download disini Dan disini kalian bisa pakai untuk crack kalian ya Untuk crack akun Jadi kalau crack akun tenang aja ya Masih bisa Dan disini kita keep aja Kalau udah kayak gitu Dan ini udah ada ya guys ya Dan disini kalian tinggal klik aja Ya beneran Itu berbentuk jar doang cuy Gue gak tau Kenapa berbentuk jar doang ya Dan disini kalian tinggal tungguin aja Sampai Muncul tadi tulisan gitu ya Kalian tunggu lagi Dan oke disini kita udah ada disini guys ya Nah Disini itu Kita udah dimasuk Apa Ke launcher Salwir clientnya Membener-mener simple banget sih Jadi disini kalian tinggal Bisa ubah Apa Bisa ganti bahasa Teman Cuman ada 3 bahasa doang Yaitu English French Dan Portugis Ini kita pakai English aja Untuk RAM Ini Apa bisa kalian custom juga Serah Aku kasih 2GB Karena RAM ku 4GB ya Jadi aku kasih setengahnya Kalau disini Kalian tinggal klik Ini ada versi 1.18 1.17 1.16 Dan yang lain-lain disini Karena kita untuk PPP Kita pilih 1.18 Terus klik Di bagian ini ya guys Kalau udah kalian tinggal Play aja disini Nah disini pokoknya kalian Nanti Apa disuruh Download Download gitu Apa Download Resource Ya gitu cuy Jadi kalian tungguin Sampai bener-bener selesai Nah karena ini Gue bakal skip dulu aja Nah Disini Kalau misalnya Kalian tadi setak Di bagian loading Tadi ya Disini gue bakal kasih Tutorial juga Cara Agar Mengatasi Apa Kayak gituan Di kita Klik Windows Air Disini Kalau kalian ketik Perusahaan apa-apa Persen Klik OK Nanti muncul kayak gini Nah disini Coba Kalian cari Pertulisan itu Salwir Client Nah disitu kalian coba Pernama kalian Close dulu ya Website apa Aplikasinya tadi Client Close Kalau udah kalian tinggal Hapus File-nya disini Nanti ada Muncul tulisan Salwir gitu cuy Kalian hapus Dan iya Kalian tinggal Keluar Kalau kalian tinggal Buka lagi Disini kan Cari dulu ya File-nya tadi Emang Tidak ada Aplikasian Gitu Dia cuma Berbentuk Java Gini doang Ya Jadi kalian tinggal Tap dua kali Dan kalian coba Install lagi File-nya Gitu guys Nah dia Kayak gini lagi Nih Salah-salah kayak gini Guys Nah dia kayak Menurut lagi Karena file yang tadi Yang itu Kan Hapus Gitu guys Jadi tunggu aja Lagi Ini berlaku Buat yang Nge-stack aja Jadi kalau Nge-stack Jangan dihapus Jadi disini Gue bakalan Download lagi Untuk version Satu titik Ininya Satu titik Lapan Disini aku coba Setting lagi Kenapa Nanti ke reset Karena kita Hapus file-nya Kita coba play Dan apa Nge-stack Nah disini Udah gak Stack lagi guys Kenapa Nanti punya Aku stuck Nah Nanti dia bakal Nge-checkin Seperti ini Dan oke Disini gue bakal Cool saja Guys ya Bakalan Menuju ke Minecraft nya Setelah ini Udah selesai Guys Nah oke Disini kita Udah ada Di Client nya Disini Untuk tampil Utamanya Kalian bakal disuruh Daftar Disini Gue bakal Daftar dulu Ya guys Ya Pakai Akun Ini Oke Nah oke Oke guys Disini gue Udah Daftar Regis Disini Misalkan Lihat sendiri Nah Udah Kayak gini Jadi Udah Udah Daftar Nah disini Kita langsung Ke option Untuk Melihat Nah disini Kamu bisa Lihat Ini Reset Semua Settingan Yang Kita Kasih Sebelumnya Itu Bakal Reset Tuh Kita Kayak Setting Setting Lagi Gitu Coy Sabar Aku Mau Matikan Musiknya Dulu Cuy Oke Kita Langsung Klik Di Bagian Video Settings Nah Disini Kita Bakal Setting Setting Juga Ya Untuk Setting Disini Kita Kalian Bisa Ikutin Settingan Gua Kalau Mau Aja Sih Oke Mungkin Kayak Gini Nah Untuk Bagian Performance Disini Agak Penting Cuy Disini Kan Ikuti Biar Dapet Push Boost Ips Juga Ya Nah Karena Aktifin Fast Render Smooth Work Fast Mad Dan Lazicang Satu Lagi Smart Inimation Untuk Push Screen Modenya Kalian Misalnya Setting Juga Btw Disini Aku Bakal Default Dulu Ini Biar Boost Eps Juga Ya Gis Ya Nanti Aja Oke Mungkin Kayak Gini Nah Sengaja Kita Coba Ke Client Nya Dulu Untuk Apa Menu Mods Ini Banyak Gis Ya Kalian Bisa Setting Kayak Ini Ya Kan Sambah Jangan Lain Nya Game Dan Lain Lain Juga Gis Nah Apakah Kalian Setuju Gue Bakal Bikin Di Next Ya Bakal Kasih Tutor Darah Setting Yang Ini Gis Ya Setting Di Bagian Sini Kalau Kalian Setuju Coba Kalian Comment Ya Dan Oke Gue Bakalan Default Aja Kita Coba Ke Controllernya Nah Ini Ada Baru Backview Dan Setuju Nah Aku Bakal Setting Beberapa Disini Kalian Bisa Setuju Ya Oke Guys Kita Coba Aja Kita Maka Main Multiplayer Dan Oke Kita Langsung Join Server Ya Nah Sini Gak Ada Akun Jadi Kita Bakal Pakai Akun Offline Kan Klik Offline Akun Ketik Nama Minecraft Kalian Serah Ya Done Kita Muncul Kita Tinggal Klik Nanti Otomatis Masuk Nah Ini Kita Udah Ada Di Apa Kalian Lihat Aja Dlah Tapi Disini Kenapa Aku Pecet Aja Oh Pantesan Kita Misalnya Aja Untuk Boost FPS Seperti Ini Ya Ini Kenapa Nge-lag Masian Karena Disini Itu Aku Memakai Record Ya Masih Record Jadi APS Nya Tidak Terlalu Bus Amat Cuy Ya Kalau Kalian Mau Disini Aku Bakal Tunjukin Nanti Untuk Boost FPS Tapi Nanti Aja Cuy Kalau Aku Dapat FPS Segini Kalau Sambil Record Ya Lumayan Cuy Buat Record Loh Bro Ini Bo Tetap Enjoy Aja Dan Ya Bisa Kalian Aja Untuk Yang Gue Suka Dari Kalian Ini Ya Kenapa Kenapa Aku Tiba Dibas Suka Langkah Ini Karena Fiturnya Itu Banyak Dan Tapi Aku Masih Bingung Apakah Emang Bener Boost FPS Itu Lebih Lunar Gue Tau Ya Tau Sih Gitu Cuy Ya Tau Pas Aku Zoom Itu Kayak Ngerender Lagi Cuy Kok Nger Situ Ya Kayak Nger Lagi Gitu Tuh Kayak Nger Lagi Gitu Lagi Bakal Boost Lagi FPS Jadi Pokoknya Gitu Ya Gitu Ini Ternyata Nge-live Bajar Oke Bajar 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 Mungkin Ya Bajar Gini Gitu 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 Untuk Lain Disini Aku Bakal Coba Di Word Biasa Gitu Oke Kita Langsung Coba Word Biasa Aja Let's Go Oke Guys Disini Gue Udah Ada Di Word Biasanya Gisa Bisa Kalian Lihat Sendiri Dan Oke Untuk Kalian Lihat Aja Ini Untuk FPS Nya Kalau Di Word Biasa Memang Boost Ya Kalau Sambil Record Dan Oke Itu Ada Village Dan Oke Kalian Bisa Lihat Aja Untuk FPS Nya Bisa Kalian Lihat Sendiri Dan Oke Aku Pingin Coba Review Mod Tapi Aku Kurang Tahu Tentang Setting Caya Gini Jadi Mungkin Next Video Coba Pelajari Nah Sini Ada Facing Aku Tahu Ya Untuk Facing Ini Kayak Pas Kita Drop Itu Kayak Gini Ada Tampilan Sendiri Kalau Pengen Kecil Kayak Gini Bisa Koping Bisa Juga Bisa Kayak Gini Ini Untuk Biar Lancar Itu Kan Off Sebenernya Cuma Koping Bagus Silahkan Terus Di Bagian Global Settings Ini Full Bright Kita On Microphone Ini Kurang Tahu Ko Off Aja Untuk Zoom Nah Smooth Zoom Kalau Kita Off Dia Tuh Gak Ada Sebut Zoom Jadi Kayak Des Gitu Cik Ya Menurutku Ini Kalian Lumayan Boost Lumayan Boost Jalaku Salah Ternyata Ini Lumayan Boost Lumayan Lah Dan Aku Kurang Tahu Kalau Ini Beneran Melah Klien Lunar Dan Oke Untuk Replay Kalian Bisa Replay Mode Ini Bisa Kaya Merekam Gitu Aktifin Pastikan Hold IPS Limit Disini Coba Kita Limit Aja Low Settings Apply Apply Oke Udah Low Settings Biar Biar Tidak Nge-lag Itu Kalian Lihat Aja Ini Untuk IPS Bener Lumayan Banget Aku Suka Sih Langan IPS Kayak Gini Saat Record Jadi Apakah Untuk Sebagai Client Cocok Untuk Di Uji Atau Dicoba Ya Kalian Misal Comment Aja Di Kolom Komentar Jadi Sekitu Aja Untuk Video Gua Kali Ini Untuk Review Client Satu Ini Ternyata Client Bagus Ya Ternyata Kusalam Untuk Rating Client Ini Ternyata Client Melebihi Bagus Kalau Kata Gua Emang Bener Gila Jadi Untuk Video Gua Kali Ini Sampai Sekit Aja Jadi Kalian Suka Dengan Video Kali Ini Jawab Like Comment Share And Subscribe And See See you Next Guys Goodbye Dadah Hikaru Anata 연 Hikaru